Ribuan pemudik mulai tinggalkan sejumlah kota. Di Indonesia Timur banyak yang mudik lebih awal karena sebagian sekolah sudah memasuki masa liburan. Berjubel, padat perubahan di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku. Lebih dari 2000 orang tercatat mudik lebih awal menggunakan kapal motor Dorolonda dengan tujuan terrate Makassar, Surabaya, dan Tanjogrev, Jakarta. Bukan hanya penumpangnya, ratusan porter berebut naik ke kapal berburu rezeki mengangkut barang-barang para penumpang. Karena hampir tiga tahun terakhir, selama pandemi momen mudik tak seramai ini. Diperkirakan puncak arus mudik di Pelabuhan Ambon terjadi pada 15 April. Mengantisipasi lojakan penumpang, PT Peli minyakkan 17 kapal melayani sejumlah rute di Indonesia. Begitu pula dengan jalur darat, di stasiun gubeng, Surabaya, Jawa Timur, gelombang mudik juga mulai terjadi sejak pekan ini. Bukan hanya menghindari berdesak-desakan, penumpang juga punya alasan lain memilih pulang kampung lebih awal. Selama arus mudik, PT KAI daerah Surabaya menyediakan hampir 600 ribu tiket. Lebih dari setengahnya sudah habis terjual untuk keberangkatan 14 April sampai 3 Mei. Juri Samaneri dan Arief Purwanto melaporkan dari Ambon Maluku dan Surabaya, Jawa Timur.